Aduh, akhirnya balik lagi ke dunia ARK Yo guys, welcome back again with my life next video disini kali ini aku bakal lanjutin lagi nih guys di petualanganku di arcsurvey volivolti mode Q plus crystal air dan recap kemarin, kita sudah evolusi dino kesayangan kita yaitu alpha shadow money menjadi exalted shadow money dan menjadi toxic shadow money guys dan kisaran sehari apa dua hari ya aku gak record ataupun upload sama sekali dikarenakan banyak progressnya di off record guys aku gak teming ataupun evolusi-evolusi karena aku bikin sesuatu yang memang bahannya itu sangat-sangat sulit sekali guys makan banyak waktu dan di off record juga aku udah bikin yang namanya ini guys cloning chamber untuk apa? untuk dino kita, kita cloning nantinya guys kalau misalkan kita mati guys, dino nya kita masih punya dino cadangan guys karena aku kayak capek aja gitu loh kayak misalkan dino kita mati ya kan nanti ini lagi apa namanya kayak apa namanya awal lagi dari alpha lagi mati lagi dari alpha lagi gitu guys tapi untuk giga ini guys, si muliati ini dia belum bisa kita cloning karena dia butuh yang namanya ini guys tuh 23.000 sharp guys sedangkan kalau kita klik disini sharp ya kan elemen sharp kita ada 10.000 doang guys mungkin nanti di cloningnya ketika dia sudah masuk ke tahap yang namanya toxic giga noto guys mungkin aku cloning-cloning terus aku breeding-breeding kan tapi bang kan gak bisa di breeding bang selain alpha atau 5 tier di atasnya nah tenang guys ada yang namanya propagator guys kita memanfaatkan apa yang dikasih sama S plus kan tapi walaupun bahannya bahannya sangat-sangat wah pusing sekali guys dan selain itu juga guys aku udah bikin crafting yang baru yaitu semiti MRR Red Tool guys aduh ini sangat-sangat pusing banget guys kenapa aku bikinnya segini banyaknya guys karena aku bikin yang namanya Gauss nih guys kalau kalian tahu Gauss nih ini tuh bikinnya tuh kayak Almonium dari Mr. Red Tool terus terus apa lagi kabel itulah inilah pusing banget bikin senyatanya aja sepusing ini guys dan aku Alhamdulillah ya sudah punya ini guys nah tinggal bikin yang namanya Trang Amogaus guys aduh kita bisa bikin gak ya oh kita bisa bikin guys akhirnya 10 ya guys satu kali bikin 10 guys kurang baterai sama kapatitor guys nah kalau kalian tahu nih baterai guys baterai itu bikinnya juga sangat-sangat ribet banget kan kita coba bikin 60 bisa gak sih 60 gitu 9 doang astaga kurang apa emang ntar ntar kita lihat guys kekurangan kekurangannya guys Almonium oke kita bikin Almoniumnya seribu lah bisa gak oh bisa guys yaudah saya bikin Almoniumnya seribu ya kan biarkan dia crafting Almonium ntar oke eh masih bisa build crafting ini masih warna putih guys oke sip oke sekali lagi masih bisa oke sip terus yang disini kita oh ini bikin yang itu kita yang disini bikin acid guys jadi craftingan-craftingan ini tuh gak boleh berhenti sama sekali guys harus terus-terus meng-crafting-crafting bahan biar ketika kita perlu kita gak usah nunggu-nunggu lagi guys nah untuk capai ini kita tuh perlu yang namanya ini nih guys kita perlu tambahan level yaitu ascender gamma masih level gamma aku udah dijadiin gamma kemarin yang aku kasih tau di live streaming nah aku sebenarnya lagi proses ini guys nah tiba-tiba emang Onoi bilang bull gak usah sampai itu sampai ini sampai gamma juga bisa katanya tapi kamu gak bisa nge-search tapi carinya disini nih tadi aku kira yang old kan kan masih kuning semua nih aku kira gak bisa nah ternyata crafting resource ini udah kebuka semua jadi aku tidak jadi meneruskan levelku guys sebenarnya sih dua dua DNA lagi tuh tinggal DNA ember wyvern sama mana gemar cuma aku gak terusin lagi karena aku lelah guys guys dan kabar dari telur kita guys udah ada seratus lebih karena dodonya makin banyak kan gak tau lah secapek itu guys dan bentar bentar tadi gausnya oke durability nya berapa nih durability nya berapa nih 80 doang guys berarti kalau misalnya kita pakai gaus ini kita tuh harus on point guys dan ditembakannya kayak flame tower gak sih eh flame eh flame apa sih guys namanya guys ya itulah pokoknya kok ini gak otomatis kamu oh iya tadi kan ku tutup terus ya hari ini kita kan pengen ini guys yang namanya evolusi toxic giga kan tapi kita lihat dulu bahannya itu kurang apa oke kita lihat ya guys bahan dari toxic giga berarti accelerated ya giga 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 oh ini nih kurang giganotosol satu sama toxicable guys berarti PR kita sekarang cari yang namanya giganotosol sembari mencoba ini guys si gaus guys bentar di kiri bawah itu ada tulisan apa tuh attachment UI and wow apa ini gue apa ini gak ngerti gue ccc guys ada sesuatu yang baru nih terus num fire mode num num lock maksudnya bagaimana guys num yang mana guys pencetannya guys gak tau aku sumpah siapa lagi ada g g ah loh kok aku pencet g hujannya berhenti anjay gak tau lah cc aku lupa ya satu lagi kata mang ono itu disuruh bikin attachment apa gitu aduh kok lupa ya gue setaga attachment ini kak eh bukan ini backpack apa ya apa ya attachmentnya guys attachment yang buat ini kayaknya ya yang disini nih tuh pitrail scope 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 improvised part oh itu ada ada tulisan damage guys torpornya 10.000 hah 10.000 doang damage hit 10 ini 10.000 10.000 doang waduh mahal tapi ya kalau 10.000 doang guys waduh saya saya bentar guys scope scope ini kak attachment gauss scope attachment oh ini nih 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 ini po gak tau sih guys aku ada tulisan gauss guys yang penting guys nah nah terus secara masangnya ini gimana eh gimana sih guys gak ngerti ya gue sama snyata baru ini loh gaussnya mana guys scope nya udah udah kita ini kah oh udah guys tuh guys wanjah eh mantep-mantep guys oke part part sama clip oke kita coba lagi part kalau bikinnya ini nanti lagi lah ya gauss oh gauss adanya scope attachment ammo sama senjatanya doang guys clip apaan clip clip gak ada guys apa ya wah aku harus nanya mang ono ini kalau kayak gini nih dia soalnya udah bisa pakai guys gak tau lah ya setelah kita coba langsung cari saja yang namanya toxic giganoto guys sembari kita cobain gauss ini kalau misalnya worth it guys ya kita bakal terus bikin terus bikin tapi kalau misalkan tidak ya sudah lah ya kita menggunakan long neck long neck lagi gitu guys oke ini yang ada yang level 20 tapi ini tuh udah kupingsanin tapi kita gak bisa bunuh karena disana itu isinya dino-dino yang ya kalian tau lah ya dino-nya kayak gimana tapi ada 5349 nih level 133 5349 guys oke kita sudah di volcano kita ke udah ke 54 berarti ke 49 berarti kita ke arah sana guys 49 ini 59 waduh oh sekitaran sini nih oh oh kayaknya di bawah deh sebentar ya swam eh swam enggak sih bikin last remote aja aku guys kita pake yang ini dulu guys aku ngeliat biru-biru soalnya oh itu kah toxic giganoto astagfirullah apa itu apa itu guys uh petera baby guys hampir mati kaget deh oke enggak apa-apa kita pancing mereka pergi dulu guys kalau kita enggak pancing mereka pergi kita tuh bakal apa ya terus-terusan mati guys nantinya hmm dicemilin enggak tuh langsung oke harusnya aman lah ya enggak ada petera-petera baby masih ada guys ternyata guys emang ya agak-agak ini petera baby ini ayolah come on man what the hell itukah eh bukan ya meat guys aku langsung itukah ada di dalam yang merah-merah guys bingung aku ini apa nih toxic 2 ya guys kita ini dulu lah pemanasan dulu lah pakai long neck aja lah pokoknya kalau ada dino-dino toxic yang istilahnya kecil dan mudah tuh aku langsung tembak-tembak guys enggak mau tahu aku karena menurutku worth it aja gitu loh walaupun kadang gak aku bunuh sih hehehe ambil soulnya doang karena giganya itu ada di dalam sini ada mana gemar malas aku kalau ada mana gemar guys dia tuh agronya gila seh aku bikin last remote dulu ngasal aja kalau bikin last remote guys infernal maul ini apa cyberdude biasa guys mana sih ini guys giganya guys menghilang bodi ya badan segitu gedenya loh ayo come on man muncullah coba tuh toxic capro takut aku yang kulihat maul terus guys pie toki tuh malah rex gini apoi matanya matanya gede anjir kaget aku tinta sedo waktu mau malam gak aku record malam aku record malam mana si giganya guys giganya pindah ke kiri ternyata subhanallah wapi wapi hamdihi wala ilaha ilallah bisa-bisanya loh ya guys ya aku ke kanan dia ke kiri ada di depan sini nih guys giganya nih guys tapi kita agak-agak agak-agak nih itu apa tuh trooper guys modus guys waduh ada trooper guys takut aku aman lah ya aman gak sih aku turun bodo amat tidak ada belajar tidak ada noda guys mana guys gak ada bentar aku lihat tuh hiano dan biasa kan oh iya gas gas kalau hiano dan biasa guys oke kita pancing-pancing dulu gak sih gitu loh di kiri apa itu guys suaranya biru mengkilap dia aduh kecepetan kayaknya aku astagfirahaladzim apa ini apa weh apa weh eh apa weh kita kita mendapatkan dash modus trooper guys astaga aku langsung reflect guys masih masukin bola kocak-kocak-kocak-kocak oke ntar dulu guys ntar guys wah udah gila sih udah gila sih guys sekewana guys trooper kita dapet dino trooper dong bisa-bisanya darah dia 172 juta guys tapi kita gak bisa naikin dia ekip saddle guys kita gak bisa bikin saddle gak sih sebentar ya kita kita lihat ntar dash modus oh gak gak ada guys gak ada guys bisa-bisanya aduh kok agak ngakak ya kalau menyerang aku ya kan terus tiba-tiba kalau tuh ngangkat takut dan ketaming maksud kau itu apa gitu loh ya aduh lah ya sekarang kau menjadi milikku guys oke kita balik lagi kesana guys berarti oke aku udah disini lagi guys bisa-bisanya kita malah dapet yang namanya si ini guys apa namanya trooper ya kan itu apalagi ada neko ada ntar guys lupa aku kalau malam kan sama tiga lah ya biar gak usah terlalu terang terang sekali gitu ya kan mana ini si giga guys giga moto mana sih guys masih disitu ternyata guys astaga giganya masih sekitaran sini nih guys tuh ayolah tau gak ada niatan marah terus kesini gitu kita bisa nembak dia dari sini sih 400 ribu guys 500 ribu mana guys mana tuh giga mana tuh giga wah senyap aja op aja guys giganya mana guys giga where are you oh itu tuh giganya disitu guys giganya disitu dong come on man cc giganya disitu guys kita bikin laser remote disini dulu bentar ada yang dateng guys otaknya gak ada emang masya Allah 500 ribu guys ternyata guys torpornya guys worth it guys worth it oke oke peluru kita tinggal 9 bentar gamanya kita turunin lagi ya kan sip mantul bentar terus kita coba cari giga yang tadi giga cuma ada tiga soalnya yang giga yang ini agak sulit guys yang ini kali ya 642 nih kita coba ke 642 lah ya 642 aduh ruang terbuka banget ya oh ini dia ini dia si jali jali twink tapi ada ada delaynya gitu loh guys apa ya kayak apa namanya loading loadingnya gitu loh nih tweet tas 40 40 ribu guys no 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 kita tembak lagi hmm pingsan kamu dua kali tembak guys kita mendapatkan giga soul mantap berarti kalau masalah kayak dino-dino besar giga-giga gini enak dong kita gak usah perlu takut-takut lagi apa ini bezel bupo bezel bupo hmm kena kau satu lagi nih guys hmm pingsan kamu hahaha kita dapat soul bezel bupo juga nah kalau dino-dino kecil kayak gini guys kita bisa menggunakan long neck atau dart yang biasa guys tapi kalau dino-dino besar kayak giga terus yang lain-lain kita bisa menggunakan si gauss guys kita pulang dulu lah ya oke guys berarti kita kayaknya bisa evolusiin si indominus guys ya kemungkinan ya kalian tetap bilang giga bakal jadi yang terbaik bang iya sih tapi kayaknya aku butuh indominus juga guys karena aku suka indominus gitu loh tapi gak tau juga sih bentar aku tadi pengen ngapain oh iya evolusi lupakan aku evolusi evolusi oke kita masukkan aja semua solnya dulu oh kurang toxic kibel tadi ya kita coba bikin toxic kibel kibel kita bikin toxic kibel toxic nah bikin satu exalted kibel kita gak punya mantul emang ya kita bikin light fire like mother eh like like fire like mother nah oke sip kita ke atas lagi weh bisa-bisanya hop tuh tapi fps ku agak turun ya kebanyakan craftingan guys bentar terus kita masuk ke excel terus giga waduh waduh guys kita bisa apa namanya evolusiin si muliati jadi toxic nih guys car kita naikin dulu guys oh iya kalian yang nanyain juga bang max levelin dulu nanti baru dinaikin gini gini gitu segala macem iya guys harusnya 255 gini aku bilang lagi nih ya sekali lagi guys servernya berbeda guys ini settingan server max levelnya cuma 88 jadi kita gak bisa sampai kayak 255 seperti biasanya gitu oke udah siap ya guys si muliatinya nih kita ctrl x jadi toxic giga oke darahnya 152 ribu guys damagenya 67 point terus darahnya 67 point juga bentar kita ada saddle giga gak sih kita coba dulu toxic aduh adanya rex toxic kesel gak sih gak apa gak apa giga toxic yang hijau kan giga noto fertilize jangan bilang kita gak punya telurnya giga noto fertilize kita gak punya cowok dong untuk giga notonya oke gak apa-apa eh kalian labradingnya lah eh kalau misalkan ini bisa gak sih giga kita kayaknya perlu banget telur kan disini ada giga gak banyak ternyata guys banyak guys ternyata guys gak usah ada gender guys kita ambil cowok aja guys karena kan kita cuma perlu ininya doang apa namanya telurnya doang gitu eh kayaknya disini gak muat deh lihat dibawa aja deh eh nyamput hop kita taruh sini satu dua tiga oh ini yang cowoknya nih empat lima oke kita enable mating semuanya guys biarkan si cowoknya memang harem guys si cowoknya satu aja ceweknya empat anjay kenyang dia lemes dia oke mating semua ini mating mating ini mating wd langsung satu cowoknya ini mating gak oh ini yang cowoknya guys sorry nah ini mating satunya oke mating sip tidak bertelur kak giga giganya oke sudah guys waktunya kalian masuk lagi sudah tidak diperlukan lagi biar tidak ngelike kebanyakan kalian ini oke oke kita langsung masukkan kesini mana floornya terus giganoto toxic bikin satu aja jangan seribu buat apa nah sip untuk giga-giganya kita taruh sini dulu guys sama dire bear oh iya ini dino-dino yang selalu ku masukin kalau aku off tuh ini guys ku masukin ke dalam bola gak tau kayak trauma aja ada dino terus pas masuk tiba-tiba matis oke 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 untuk shadow mananya nanti lagi lah ya guys kita fokus ke giga dulu nih hari ini tenang sudah ada gauss jadi kita tidak perlu capek-capek ya kan oke kita langsung saja kasih saddle oke mantul bentar kita bisa bikin max potion guys kalau kita bisa bikin max potion mantep-mantep guys instant eklisir xp kasih ke dia jangan sampai salah lagi guys oke dia bakal langsung max level guys wih sangat lambat guys sangat dung 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 gitu loh oke why gitu what happened oke nih udah max level guys kita jadikan darah dia berapa berarti ya 2 juta wah kurang 3 juta 10 juta guys lah aku mau 10 juta aja lah damengnya kecil gapapa lah guys ya oke sudah 10 jutaan guys lalu kita 62 poin kemelet damage aja lah guys loh stamina kecil banget guys kita naikin stamina nya deh jadi seribu guys oke lah gapapa lah ya biar dia enak aja gitu oke sisanya masuk kemelet damage tapi bentar kok dia berterah darah jadinya nih kita ambil hilingan dulu gitu loh ya kan hilingannya yang 100% aja sekalian langsung gitu loh 10 juta guys mantul hop nah oke kita cobain damage dari yang namanya toxic giganoto nih guys kita cari cari dino dino woy dimana dino woy kok tidak ada guys yang takut dengan dino ku anjay semula sombong ya karena farmingnya itu gila-gilaan guys bikin gaus 700.000 guys guys 700.000 guys pietokiki guys berarti apakah kita tetap berproses untuk indominus guys oke kigan masih kecil nih gitu ternyata indominus eh giganoto malah gede langsung eh aku gak tahu ini ya apa damage basic nya dulu ya aku langsung naikin ya wah parah sih kalian sih parah sih waduh waduh heck waduh heck berarti kita kalau pengen lawan boss boss excel tet nanti bahan-bahannya apa ya kalau yang alpha kan hurt doang nanti kita cek berarti skill nya gak ada lagi teriak terus c x q r oh ada x guys oh iya dia toxic ya c kita coba x tapi susah ngarahin guys tapi bisa di spam itu bener guys x 700 ribu oh gak bisa di spam guys pakai stamina bener guys apa kataku bilang stamina itu penting kita buang yang tidak perlu oke kita coba lagi di carbonemis masa x sampai 700 ribu juga enggak kok itu tuh enggak enggak guys cuma 100 perakan doang tapi enggak sampai terus-terusan gitu oke oke lumayan lah ya oke kita sudah memiliki guys dino yang lebih kuat daripada alpha indominus rex kita guys waduh mantep mantep oke kita pulang dulu kita lihat bahan bahan apa saja yang diperlukan untuk guys yang namanya melawan boss exalted tapi bentar kita parkirkan dia langsung ke belakang aku pengen cloning dia gak mau tau weh nyangkut nyangkut anjay gak bisa guys pikir bakalan bisa gitu loh enggak enggak apa-apa hmm bugan shoot i choose you ah gitu lho oke lho giganoto ini butuhnya berapa guys kita lihat guys 29.000 guys oke nah cara dapetin elemen sharknya itu ada dua cara kita bisa ke gunung disana eh ke gunung disana tuh yang gunung es kita bisa farming disana atau kita crafting disini karena aku udah nanem yang namanya elemen dust guys elemen desku baru ada apa ini sedikit sekali nah segitulah ya nah sudah jadi elemen shark semua nah nanti elemen shark yang stabil ini di convert jadi elemen shark yang biasa guys kalau kalian tahu nanti ini bakal ada luar saya gitu ada spoiling timenya nah nanti kita tunggu ya kan oke sembari kita tunggu kita lihat apa yang kita bisa lakukan di boss spawner ini kita pasang sini aja dulu sementara lah oke kita buka folder exalted nah ternyata butuh exalted gigan dna griffin megatherium rex dan rhino coba kita klik kita kekurangan griffin rhino dan rex guys mungkin di off record aku cari bahan-bahannya dulu untuk summon-summon boss exalted kita bakal ngelawan di next episode ngelawan si exalted boss menggunakan si giganoto itu guys oke sembari itu kita coba lihat sub kita ada berapa baru ada 15.000 doang aku kekurangan kisaran 15.000 atau 20.000 lagi untuk cloning si giga lalu kita ganti propagatornya lalu kita breeding dia guys berarti guys prku masih sangat banyak sekali ya karena kita bakal ngebreeding giga dengan propagator dan cloner dan kita juga bakal cari dna dna exalted untuk lawan boss exalted guys waduh tapi kita beruntung banget sih hari ini kita udah bisa evolusi giga dan kita bisa evolusi eh bukan evolusi mendapatkan trooper desmodus guys oke guys mungkin sekian dulu untuk episode kali ini kurang lebihnya mohon maaf hari ini kita telah sukses besar guys yang pertama kita mendapatkan trooper desmodus tanpa sengaja yang kedua kita telah evolusi exalted giga menjadi toxic giga yang ketiga kita telah membuat senjata yaitu si gauss ini guys menjadi senjata pengganti long neck kita eh bukan yang ini yang mana sih yang ini nah salah nah yang ini guys menjadi pengganti long neck dia itu torpor nya sampai 500 ribu kemungkinan kalau kita punya attachment lainnya ini bakal bisa sampai 1 jutaan guys kemungkinan lah ya nanti ku tanya tanya ke maunoy gimana cara biar naikin torpor nya guys jadi yang mau ngasih nama untuk toxic giga notosaurus nya dan si trooper desmodus tinggal tulis di kolom komentar di bawah guys dan jangan lupa like subscribe temen-temen kalian juga yang suka game-game seperti ini terima kasih semuanya bye sampai jumpa di next video